Halo bunda, salam sehat. Kali ini saya akan membagikan tip cara membuat vegetable egg. Vegetable egg ini cocok sekali untuk anak-anak bunda yang tidak suka sayur-sayuran, karena komersisi dasarnya menggunakan sayur-sayuran bunda. Oke, tapi dibuat agar terlihat cute, jadi anak-anak bunda pasti suka sayur-sayuran, pasti yang tidak suka sayur-sayuran bisa mengusumsi ini, karena ini rasanya enak banget, bisa buat cemilan, bisa buat makan. Yuk kita langsung aja, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Thank you bunda. Halo bunda, kita langsung saja ya. Ini bahan utamanya adalah telur, 2 butir, ini mushroom, ini jamurnya sudah direbus ya, pakai 4 saja. Dan kacang polong juga sudah direbus. Untuk bumbu-bumbunya, bumbunya kita pakai cabai, 3 saja, bawang putih 3 siung, dan bawang merah 5 siung. Untuk bumbunya, kita garam. Dan ini, black pepper ya. Untuk rasa gurihnya, biar gurih, kita tambahkan kaldu rasa jamur. Kaldu rasa jamur ini, dia pengganti MSG. Jadi kalau orang yang sakit, seperti kanker, atau yang lainnya, tidak boleh mengusumsi MSG, bisa digantikan dengan ini. Dengan kaldu rasa jamur, ini pengganti MSG, gurih dia, cuman dia lebih sehat, karena dia non-MSG ya. Pertama-tama, kita harus potong-potong dulu jamurnya, lalu kita blender bersamaan dengan ini, dengan kacang polong, dan bumbu-bumbunya ya, kita blender. Oke, setelah itu, langsung kita blender, seperti ini. Kita masukkan dulu, ini. Masukkan irisan jamur yang ada, ya. Lalu, bumbu-bumbunya, kita masukkan, Langsung, kita blender, Bumbu-bumbu, dan masrum, sama campur loongnya, saya sedang. Bumbu-bumbu, yang ada di blender, telurnya, kita pisahkan ya, antara yang telur kuning sama telur putih dipisahkan. Bahan-bahan yang sudah dibander tadi, kita campur dengan telur putih. Dan untuk toppingnya, kita pisahkan telur kuning ya, ini kita pisahkan, ini untuk topping atas. Aduk-aduk, jangan lupa kita masukkan bumbunya ya, ini black pepper-nya secukupnya. Oke, garam, dan ini untuk biar tambah gurih, ini harus dicambul. Ini untuk cetakannya sendiri, aku menggunakan ini. Kita masukkan. Setelah itu, kita bikin lubang seperti ini. Ini untuk diisi dengan telurnya. Kita isi tengahnya dengan telur kuning. Seperti ini. Setelah ini, kita masukkan ke dalam mikro. Langsung saja, kita masukkan ya. Seperti ini. Lalu, kita pakai 2 menit. Cukup 2 menit. Oke, 2 menit cukup. Oh ya Bunda, kalau yang tidak punya mikro, bisa juga dikukus. Menggunakan seperti ini, dimasukkan. Dan ditutup seperti ini ya. Kalau tidak ada mikroware. Hasilnya sama dia. Sudah selesai. Sudah kita angkat. Oh oh, ini sudah matang ya. Oke, setelah itu kita langsung goreng. Ini saya menggunakan tekstur pelukin oil ya. Banyak cahitun. Tapi ini yang bisa buat pasang. Ini biar lebih sehat. Cukup sedikit saja. Oke, ini hasilnya. Tinggal kita goreng saja ya. Tinggal kita goreng, tunggu minyaknya panas. Oke. Jadi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati